Kamu diam, roh kematian diam, kamu minum ilmu Kamu takut dengan saya kan? Kamu gak ada ilmu di, kamu masih minim Saya sama ini nih, menyembah manusia dari keturunan hasil zina Saya ingin berdialog dengan manusia yang menyembah hasil keturunan zina Kamu masih ada ilmu, ternyata kau takut dengan saya Jumas Kamu tuh masih minim Jangan pake otak, jangan pake toa, jangan pake otak Tidak sama si Taifuddin, saya ingin dia, kamu masih minim Pake otak pun Minim, kamu minim, dengan Taifuddin, Taifuddin dengarkan saya Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita sekalian Dan di episode kali ini saya akan menghadirkan sebuah perdebatan yang sangat sengit Dan ini baru pertama kali terjadi Bang Erka bersama dengan pendeta Seifuddin Ibrahim versus Suma Nah, dalam perdebatan ini kita akan melihat bagaimana Suma begitu dipojokkan Sampai-sampai Bang Suma akhirnya memaki-maki, menghina dan menyerang pribadi seorang Seifuddin Ibrahim Dengan mengatakan pendeta Taifuddin Bayangkan Nah, juga nantinya kita akan melihat bagaimana Bang Erka kemudian membapat habis Bang Suma Karena sekali lagi di mata Bang Erka, Bang Suma tidak ada apa-apanya Kecuali modal congor, modal toah Seperti toah yang selalu digunakan di sebelah Sebelum kita lebih jauh menanggapi alangkah baiknya Kita simak saja dulu perdebatan yang begitu sengit Antara Suma versus pendeta Seifuddin Ibrahim bersama dengan Bang Erka Selamat mengikuti Bisa dong Silahkan Hai, Taifuddin apa kabar? Masih ingat saya? Yang membuat saudara Taifuddin selalu kabur dari Facebook Sudah bisa menjawab Oke, kita diskusi Sehingga masuk di room saya Pertanyaan apa? Pertanyaan saya begini Kalau ada laki-laki umur 54 tahun Kawin dengan perempuan umur 6 tahun Kamu hormat nggak? Dengan laki-laki itu Kamu bilang hormat Asal kawin, dansa Itulah keboblokan Lalu bagaimana? Zuma Oke, oke Gantian kita, gantian kita Oke ya Kalau Tuhan dari keturunan Sina gimana? Eh, dengarin dulu Kalau Tuhan dari keturunan hasil Sina gimana? Dari Zoom saya Karena saya tanya Kalau Tuhan berasa dari keturunan Sina gimana? Eh, Taifuddin saya tanya Kalau Tuhan dari keturunan Sina gimana? Orang yang mentalitasnya busuk Kalau Tuhan dari keturunan hasil Sina gimana? Tuhan dari keturunan Sina? Jawab Dari mana? Ayatnya di mana? Jawab dong Bisa Apalagi Zuma Zuma nggak berasa Bapak ibunya Itu Jawab Di mana Di mana kebenarannya Kamu diam Kamu nggak ada ilmu Ini orang ini yang saya cari Oke Kamu diam Kamu tahu sopan satu Ini live-nya saya Rokumantian diam Kamu minim ilmu Kamu takut dengan saya kan? Kamu nggak ada ilmu Habis Habis Kamu masih minim Saya sama ini nih Penyembah manusia Dari keturunan hasil Sina nih Saya ingin berdialog dengan manusia Yang menyembah hasil keturunan Sina Ini Si Taifuddin Kau nggak ada ilmu Ternyata Kamu nggak ada ilmu Kau takut Ini live-nya saya Kau nggak ada ilmu Juma Kau takut dengan saya Juma Oke kita diskusi Boleh? Kau mau dengan saya? Asal-usul agama Islam Dan Kristen boleh? Silahkan Oke baik Sekarang tolong tunjukkan Kepada saya Dalilnya di perjanjian lama Tentang agama Kristen Oke Agamamu Penyembah manusia itu Kutanya Mana dalilnya di perjanjian lama Agama Kristen Allah tidak pernah membawa agama Nggak usah kamu framing Kamu jawab aja dulu Agama Kristen Agama Kristen itu Nubuatan agama Kristen Di perjanjian lama mana Oke boleh saya jawab Oke silahkan Oke Kekristenan itu Bukannya sebuah agama Saya tidak tanya itu Saya tidak tanya Diam Saya lagi menjawab Kamu itu ilmu milim Saya lagi menjawab jumrot Yang saya tanya Nubuat Jangan congor Jangan pakai congor Saya tidak tanya agama Pakai otak Jangan pakai muncul Kitabnya orang Pakai otak Jangan muncul Saya yang saya tanya Dengar dengar Jangan takut dong Dengarkan 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 Jangan saya mau jawab Yang saya tanya Dengarkan dulu Saya udah ngerti Kau tanya apa Apa pertanyaan saya Apa pertanyaan saya Apa pertanyaan saya Kejadian tiga nomor 15 Apa hubungannya Hubungannya Karena kau tidak pernah membaca Alkitab Coba kau narasikan Kejadian tiga itu Membahas tentang apa Apa bagaimana Kristeng Jangan congor Jangan congor Jangan congor Coba-coba Kau bacakan Kejadian tiga Coba-coba Jangan congor Jangan congor Jangan congor Jumat Diskusi itu pakai otak Keturunanmu Pakai otak Pakai otak Bukan pakai toa Makanya ku bilang Kamu tuh masih minim Pakai otak Jangan pakai toa Jangan pakai Pakai otak Sama si Taipudin Saya ingin dia Kamu masih minim Pakai otak Minim Kamu minim Dengan Taipudin Taipudin Dengarkan saya Tolong kau jelaskan Di dalam perjanjian lama Kita punya Yahudi Tentang Kristen Silahkan Saya tunggu Saya tunggu Taipudin Jelaskan ke saya Nubuat Kristen Di perjanjian lama Silahkan Maaf Ya Panggil saja Itu Siapa saja Yang mentalitas musuh Seperti yang Kamu itu Nubuat Kristen Harganya Agama Kristen Penyembah manusia Di perjanjian Hargai orang Lagi berbicara Kau bisa Diskusi atau tidak Kau bisa diskusi atau tidak Jumah Pertanyaan saya Dengarkan dong Nubuatan tentang Kristen Di perjanjian lama Itu mana Jangan ngomong Motong orang Saya diam Saya diam Saya tunggu Saya tunggu Silahkan Sudah Tidak usah Kau bahas Etika Etika Pula Suma itu Tidak memiliki Sopan santun Malum Nubuatan Tentang Kristen Di kitab Maknya saja Kasar Bagaimana Tentang Kristen Mana Ini manusia Makanya disebut Makasar Maknya Nubuatnya Nubuatan Tentang Kristen Jangan lama Bercerita tentang Kristen Mana Diam Diam Jangan 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 Ngomong Jumah Pakai otakmu Jangan Congormu Bisa kan Diskusi Agar Bisa kan Bertanya Seperti itu Karena Dia malu Di dalam Quran Itu Banyak Sekali Ramalan Katanya Ada Ramalan Dalam Alkitab Tentang Nabi Gombal Gambul Itu Mana Jawaban Mu Dua Orang Dua Ekor Tidak Ada Satu Ayat Kamu Dua Ekor Nubuat Tentang Agama Isi Alam Dan Nubuat Tentang Nabi Arab Tidak Tidak Agah di perjanjian lama tentang Kristen mana tunjukkan saya tunggu 1 jam saya tunggu satu jam ini RK saya tunggu satu jam nubuat di perjanjian lama kitabnya Yahudi tentang Kristen silahkan kalian dua ekor saya sendiri manusia karena saya menulis buku dua serigala versus manusia silahkan 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 menanyakan tentang Kristen di perjanjian lama kitabnya Yahudi saya perjanjian lama tentang Yesus Kristus tentang agama Kristen itu kan pertanyaan bego karena gara-gara tidak ada nubuatannya di dalam perjanjian lama maupun tidak ada nubuatan di kita sementara ada di dalam Al-Quran itu dikatakan ya rifu nahu kema ya rifu nahu Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal nubuatnya sendiri jadi gara-gara di dalam Alkitab itu tidak ada nubuatan tentang Nabi Alam itu maka dia membuat pertanyaan saya tanya nubuat di perjanjian lama pertanyaan yang tidak ada pengahaman 2 ekor dari Alkitab dan juga orang-orang Kristen itu pernyataan-pernyataan konyol perjanjian lama berbicara joket-joket begini nah inilah kebodohan yang disebut peminuk kecil omak couica ekor berturnin turuninbeda berna ma 14 nggak bisa diskusi perjanjian lamaation jumat kamu nggak pernah satu ya gak pernah ke seинг�� dalam lebih buat bos sekolah RCuma perjanjian lama hanya menubuhnya enggak pernah susu skripsi gak pernah ya ternyata kok enggak ada etika sekali cuma kalau dalam diskusi ya memang dia enggak punya etika coba perjanjian sekarang saya diam silahkan dari tadi orang jelaskan kau enggak dengar mana penjelasannya kita punya Yahudi bercerita Kristen kau enggak dengarkan orang berbicara anak-anak jawabannya Nubuat dan Kristen di perjanjian dia diam jawab gini ya memang orang Makassar enggak punya malu mana ada malu orang Makassar walaupun maling enggak ada malunya manusia kayak begitu teman-teman ada mendengarkan jawaban dari dua ekor ini dari dua orang jawab kamu enggak ada lukuratan kitabnya Yahudi lukuratan lukuratan kitabnya Yahudi tentang Kristen gampang saya jelaskan itu saya tunggu saya diam satu jam urusannya pertanyaan itu muncul jadi otak dia itu seluruh apa namanya depator muslim itu sejak zamannya mana jawabannya cahayu kemudian eh si jakir naik si jakir naik si jakir naik itu semua karena dia ingin membuktikan ada nubuatan nabi dia di dalam perjanjian lama dan perjanjian berupa mana nubuatan di kitabnya Yahudi tentang Kristen sepotong ayat kalian dua ekor saya datang disini gak ada jam dengan mokok kita sampai mati bahwa tidak ada nubuatan mau curhat dan mengingat kitab tentang nabi Arab dan satu-satunya nabi dari Arab hanya nabi 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 gombal gamulik kitabnya Yahudi membahas Kristen mana oke cuma bisa nangis kamu berbicara tentang nubuatan memang nabi kamu bisa bernubuat ya hahaha kamu bisa bernubuat lucu-lucu-lucu-lucu saya tanya mana nubu nabi kamu bisa bernubuat ya tentang Kristen saya bisa jawab saya bisa jawab kalau Kristen itu agama benar tentu punya nubuat di perjanjian lama kamu nabi kamu bisa bernubuat Kristen itu agama benar nabi kamu itu benar mana nubuatan nabi kamu di dalam perjanjian lama Yeremia 29 nomor 11 hahaha silahkan baca silahkan baca silahkan baca silahkan baca Yeremia berapa cuma Yeremia berapa 29 ayat 12 ok 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 silahkan mana 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 nabi sebab aku mengetahui rancangan yang rancangan apa yang pada mau mengenai demikian firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera mana itu rancangan yaitu rancangan apa mana islam yaitu rancangan apa damai sejahtera damai sejahtera damai sejahtera dalam bahasa ibrani apa hasil shalom dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab kita dalam bahasa Arab Islam itu damai dalam bahasa dalam bahasa Arab apa nah sekarang kau tunjukkan ke saya tunjukkan ke saya nubuatan diam 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 itu adalah agama kacau semua negara saya sudah tunjukkan sekarang kau tunjukkan nubuatan Kristen coba saya minta saya minta saya minta tunjukkan nubuatan Kristen nah eh Juma Juma tebaslah batang leher ini agama damai surah Muhammad ayat yang keempat tebaslah batang leher mereka ini ajaran damai Juma jangan menangis jangan menangis jangan menangis sekarang tunjukkan nubuatan Kristen dikitabnya damai bukan dimana nubuatan Kristen ha jawab 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 jangan malu dong Juma ayo dong ayo dong ayo dong jembatlah batang leher agama damai Juma nubuatan Kristennya mana nubuatan Kristennya mana nubuatan Kristennya mana menebas batang leher agama nubuatan Kristennya mana satu lagi di dalam Yeremia 29 ayat 12 dimana saya sudah diam-diam dimana dalam Yeremia 29 ayat 12 sekarang kau gramatikal merujuk pada sebuah agama jawab Tentang Kristen mana tunjukkan gramatikal tunjukkan gramatikalnya dalam Yeremia 29 ayat 12 sekarang giliranmu tentang Kristen di perjanjian lama mana bukan merujuk pada sebuah agama gramatikal itu saya tunggu 500 tahun 500 tahun saya tunggu ya saya tunggu 500 tahun 500 tahun saya tunggu ya 500 tahun agama damai ini Juma lala 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 nene 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 agama damai ini Juma mana ini ya agama damai mana ya nubuatan Kristen di kitabnya Yahudi mana ya ada nggak ya kalau berbicara agama damai ayah nubuatan di agama ternyata Yahudi tentang Kristen ada nggak ya gimana ilmu dong nubuatan tentang Kristen di kitabnya Yahudi mana buka dong masker kamu kamu takut ya gigi kamu kelihatan masuk maskernya di Kristen itu banyak homo kenapa kamu tunjukin mukanya nikah omreng saya takut oh kamu omreng sayang banget aku ternyata Jumoh dia gak mau banyak dari mayoritas Kristen penyakit bahkan ada Bible LGBT takut aku tunjukkan jumlahnya homreng banyak homreng di agamamu takut Oh gitu ayo 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 kembali ke tema kembali ke teman mana nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen mana tunjukkan saya lihat ini Jum'at 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 ini saya sudah sudah pagi disini RK menarik pakaian demi Allah aku tidak melihat beliau tidak mengenakan baju dan sesudah itu lalu beliau mendekat Zaid dan menciumnya Nabi Musa tugas Nabi Musa itu menegakkan hukum dengan cara membunuh sesuai dengan perintah Tuhan Nabi yang sama seperti Musa itu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang kafir lakatullah yang ingat kepada hukum-hukum Tuhan Oke jadi saya sudah menunjukkan kemudian Jum'at Rasulullah menghisap lidah al-hasan bin Ali Jum'at perjanji di dalam kitabnya Yahudi ada tentang Islam sekarang sekarang mana tentang Kristen eh taipudin taipudin eh mana tentang Kristen mana-mana mana-mana dengan saya kau mana tentang Kristen di perjanjian lama kitabnya Yahudi mana mana-mana tentang Kristen di kitab Yahudi mana di talmud penuh Kristen memang betul di Talmud itu semua Chris jangan pakai congormu Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong mana mana ini pakai data pequeña galak jenga negeri kalian buatan perjanjian lama kitabnya Yahudi tentang Kristen mana jum'at 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 jum'at九'at jum'at agama damai Gomih� Genesis langsung jen 작업 agama damaico aja ini ha casesnya sedihnya agama damaiya ini tidak curi kitabnya Yahudi mau sedihnya Tidak ada nubu anaknya Yahudi Sedihnya Ternyata kita Yahudi Tidak bahas Jum'ah kecil kamu Ternyata kamu Ini satu ekor Ini satu ekor Yang satu ekor ini Lepas Kamu gak tau Kasiankan Kasiankan kau Jum'ah 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 Mau pake mobil yang mana Jum'ah Kau buatan mana Nubu Atan Tentang Kristen di Selain di Talmud mana Kalau di Talmud Kristen dikatakan hewan Oke Kemudian neraka Itu di Talmud Nah sekarang di kitabnya Yahudi yang kamu ambil perjanjian lama Mana Nubuat tentang Kristen Di mana dalam Talmud mengatakan Inadina Indollahi Islam Di mana mengatakan Tadi saya sudah menunjukkan satu data Yeremia duduk Yeremia itu bukan Taurat Yeremia itu bukan Taurat Yeremia itu bukan Taurat Yeremia itu bukan Taurat Hanes 14.27 Yesus pun menubuatkan Islam Yeremia bukan Taurat Sekarang mana Anan nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen Yeremia itu bukan Taurat Jum'ah Sekarang Sekarang saya turunkan level Saya turunkan level Masa kau bilang Yeremia itu kitab Taurat sih Supaya turunkan levelnya Dimana 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 Yeremia kau bilang Taurat Nggak bisa Nubuatan Yesus tentang Kristen juga Tidak ada Nubuatannya mana Tunjukkan saya Tunjukkan Tunjukkan aja Tidak usah Kau banyak Nih Siapa Levelmu sudah sampai mana Saya tunjukkan Saya ada ilmu Tunjukkan dulu Perjanjian lama Membahas Kristen Dimana Kau dengar baik-baik Kau dengar baik-baik ini Jum'ah Kita tunggu Orang-orang ini Manusia-manusia palsu Yang tidak punya otak ini Kita tunggu ya Teman-teman di Youtube Dia menunjukkan Nubuatan Al-Quran itu sempurna nggak Saya tanya kamu Al-Quran itu sempurna nggak Jangan melarikan ini Saya tidak melarikan diri Al-Quran sempurna nggak Eh anakku Eh anakku Unyu-unyu Kamu tunjukkan ke saya Nubuatan kitabnya Yahudi Tentang Kristen Mana 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 Enggak usah Enggak usah Aku tidak Kenapa Buka dong Al-Qurannya Tidak tergoda Tidak tergoda Kalau agamamu Agama benar Tentu ada nubuatannya Di kitabnya orang Yahudi Mana mana Tunjukkan 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 dulu Selamatkan agamamu dulu Bisakan diskusi Jum'ah Mana mana Nubuatan tentang Kristen Di perjanjian lama Mana Mana Tujukan Bisakan diskusi Ejakonya diskusi Oh yaudah Kamu belum lahir Kamu belum lahir Saya sudah menghantam Banyak mendepak Maskernya dibuka Maskernya dibuka Tidak ada hubungannya Dengan masker Ini 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 yang dipakai Ini Ini yang dipakai Ini Iya betul Ini yang dipakai Mana nubuatan Kitabnya Yahudi Tentang Kristen Jawab Diam 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 Tersungguhnya Kami menjadikannya Sebagai Al-Quran Dalam bahasa Arab Agar kamu mengerti Oke Al-Quran dalam bahasa Arab Agar kamu mengerti Jumat Ngerti gak Artinya apa Jumat Artinya apa Artinya apa Jumat Sudah pernah Sudah ada jawabannya Belum teman-teman Sudah ada jawaban Teman-teman Ini manusia palsu Sudah ada jawaban Belum ya Kamu manusia apa Kamu manusia apa Manusia palsu Ini Ini sudah ada jawabannya Enggak Saya kok gak denger Jawaban tentang Buatan Kitabnya Yahudi Tentang Kristen Atau jangan-jangan Kristen Ini Hanya agama Buatan Enggak Kristen bukan agama Jumat Apalagi bukan agama Kristen bukan agama Betul Kristen bukan agama Berarti Cuman apa Partai Partai Arisan ya Kristen bukan agama Kalau Islam itu agama Ya terserah Yang saya tanya Nubuatan tentang Kristen Di kitabnya Yahudi Enggak ada ya Jadi 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 Kristen ini Cuman minta perbuluhan Tapi Ini Hanya berani bertanya Kristen ini Dari mana Jadi Islam ini Hanya bertanya Kristen ini Dari mana Ternyata Di kitabnya Yahudi Enggak ada Nubuatannya Ternyata Ternyata Islam saya juga Enggak tahu Dari mana Enggak ada Nubuatannya Jadi Jadi Kristen ini Agama Siluman Jadi Dia Nebeng Nebeng Menggunakan Istilah Al-Quran Itu Di Bibel Hanya Untuk Nipu-nipu Gitu Yang nipu-nipu Yang nipu-nipu Itu siapa Tidak ada Tidak ada Boleh menipu Tiga hal itu Siapa Orang-orang Yang nipu Tidak pernah Curit Tentukan Jika ya Katakan Ya Jika tidak Katakan Tiga Jadi Keris Mengajarkan Boleh menipu Dalam Dalam Tiga Berarti Al-Quran Mengajarkan Boleh Enggak Kamu Diskusi Aku Tanya Bing Kabur Sekarang Baru Bertanya Bisa Kediskusi Saya Tanya Tanya Mana Nubu Anton Agamamu Di dalam Kitab 1 juta Itu Koinmu Dikit Lagi Mana Mana Coba Kau Tunjukkan Saya Bukan Orang Miskin Saya Bukan Orang Miskin Saya Orang Kaya Bro Saya Orang Kaya Nih 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 50 Juta Ini 50 Juta Ini Nih 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 Saya Orang Saya Orang Kaya Gerjamu Bisa Kepeli Ada Gak Gerjamu Saya Orang Kaya Saya Bro Orang Kaya Bro Jangan Sya Dengan Dengan Ini Dengan Ini Jangan Saya Masih Ingat Pertama Masuk Di TikTok Baju Masih Kumal Robe Robe Ini saya masih ingat sekarang baru gayamu begitu sekarang baru gayamu begitu pertama kamu itu baju kokomu robek-robek baju tipis penuh daki disini pertama kau masuk tiktok itu saya tahu tau nyaki kamu buat apa Ki tak ada maskernya Ki jangan jangan mending kita diskusi bro mending kita diskusi kita diskusi bro ya tunjukkan agamamu itu kalau berasal dari para nabi tentu ada nubuatannya di kitab Yahudi tunjukkan saya tunggu ini cincin ini cincin 40 juta harganya nih cincin 40 juta sekarang kau tunjukkan kalau Kristen itu agama dari Tuhan tunjukkan ada nubuatannya di kitabnya Yahudi Tuhan tidak pernah turunkan agama kalau Allah mau turunkan agama itu mungkin orang-orang bilang kau jago katanya Tuhannya Kristen tidak pernah turunkan agama orang bilang kau itu jago apalagi menurunkan batu agar batu itu Kristen itu agama betul pasti sudah ada nubuatannya di kitabnya Yahudi mana mana tunjukkan Kristen di kitabnya Yahudi mana saya tunjukkan ya saya tunggu mencium rukun nyamani dan rukun aswad menghapus dosa Yesaya 6 nomor 6 nomor 7 keluaran 29 nomor 14 kamu bisa baca keluaran 29 nomor 14 berani kau baca Alkitab yang dibaca Baca 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 Ayo dong Ayo dong saya cuman minta nubuatan agama Kristen ingat ya semakin lama kau semakin dipermalukan Kristen dan orang lain kapasitas begini kalau ajaran Kristen itu betul kalau ajaran Kristen itu betul pasti punya nubuatannya di dalam kitabnya Yahudi tunjukkan 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 Yesus menghapus dosa kau nggak percaya batu menghapus dosa kau nggak percaya kalau agama Kristen itu betul Jumat Jumat itu ada nubuatannya di kitabnya Yahudi tunjukkan ke saya tunjukkan saya tunggu apanya kejadian 3 ayat 15 kalau agama Kristen itu ajarannya betul bukan agama udah dibilang kan jangan takut dong jangan takut dong jangan takut dong kasihan donato dan antur topi dan kacamata ada buk bilang udah Kristen bukan agama nanti kecewa Kristen bukan agama donatur topinya nanti kecewa dong jawab kalau Islam kalau Islam itu agama itu rusak gak usah di mute gak usah di mute gak usah di mute gak usah takut gak usah takut kalau agamamu yang dari penjajah itu agama warisan Belanda itu betul tolong kau tunjukkan kepada saya tolong kau tunjukkan kepada saya nubuat ini teman-teman dia saking tidak bisanya menemukan nubuatan diam-diam ketika Islam datang watak mereka kemana-mana teman-teman karena dia sudah menemukan agama Kristen itu tidak punya fondasi diajak yang gampang saya jawab cuma dia jadi nabi-nabi Yahudi itu tidak pernah kemudian jangan congor cuma tidak pernah membahas tentang ajaran Kristen makanya cuma 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 VOC lanjut kemana-mana teman-teman coba 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 padahal tiga abad lebih agama Kristen menjajah Nusantara masih juga putu pembelaan teman-teman ini gimana ini teman-teman gimana kalian mengatakan masuk pengislaman oleh VOC cuma kau bilang siapa yang penjajah masuk di rekomatian kalian bilang pengislaman oleh VOC yang Kristen bilang kalau kau hebat masuk ke tempatnya roh kematian ini jadi cendol kayak gini ini jadi cendol kubut jadi cendol dia jadi cendol jadi tutup sate jadi cendol dia kutanya dia kan kutanya mana nubuatan di kitabnya orang yang cuma aku buat jadi cendol di sini tentang ajaran Kristen jadi cendol jadi cendol dari tadi saya di sini loh nah itu VOC pengislaman dan VOC siapa yang penjajah pengislaman dan VOC siapa yang penjajah penjajah pengislaman dan VOC Jumah sama dengan VOC itu Kristen apa Islam teman-teman kita kasih waktu lagi ya kita kasih waktu ya mana tahu dia bisa menunjukkan nubuatan ajar untuk membuktikan untuk mempertahanku bahkan bahwa pengislaman oleh VOC sampai dia menunjukkan bahwa ajaran Kristen yang dibawa penjajah itu pengislaman datang di Indonesia supaya dia sedikit punya wajah ya dia tidak punya wajah karena tidak berani tunjukkan muka kita lihat ya kita lihat kita tidak berani tunjukkan muka tunjukkan wajah karena ini maskernya dia pakai kita lihat kita lihat kita lihat padahal saya minta saya juga minta kamu bilang hal yang mendasar loh hal yang mendasar kalau Kristen adalah agama penjajah mana nubuatan NU yang tulis pengislaman oleh VOC mana nubuatan di dalam kitabnya agama Yahudi yang membahas tentang pengislaman Kristen coba dia larinya kemana-mana pengislaman oleh VOC coba lihat ini saya minta nubuatan tentang ajaran Kristen di kitabnya Yahudi coba lihat apa yang dilakukan apa yang dilakukan cuma ini untuk diskusi ya coba lihat kalau nubuatan dari kitabnya Yahudi gak ada tentang agamanya percuma kan percuma kan kita curutanya imannya nih gak berani Kristen itu agama kasih agama iman orang dia tanya kan iya percuma itulah si Jumat terima kasih Jumat kena Ben saya berhasil sudah membuat Jumat kena Ben Jumat Jumat kebennya berapa lama tuh Jumat saya berhasil buat Jumat kena Ben Pak itu buktinya otak saya lebih pintar daripada kau Jumat kau kena Ben Jumat Jumat kena Ben berarti saya lebih cerdas dari kau Jumat masuk perangkap saya kau kena Ben Berapa lama tuh kena Ben Jumat Dua hari tiga hari seminggu atau sebulan Tandanya RK lebih pintar membuat Jumat kena Ben Lihat siapa yang penepit lebih pintar saya dong saya memancing omongan dia akhirnya dia kena Ben masuk perangkap saya benar gak dia masuk perangkap saya masuk dong perangkap saya ini siapa yang lebih pintar saya dong karena dia sampai tersingkir dia kena Ben nah sekarang lihat siapa yang lebih cerdas orang Kristen tenang-tenang mendayong orang Kristen jelas kan dia udah kena Ben berhasil kan sekarang gini dia menanyakan tentang nubuatan ya kekristianan sejatinya bukan sebuah agama saya harus tegas mengatakan itu dan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa Allah tidak pernah menjanjikan sebuah agama tidak pernah Allah tidak pernah menjanjikan sebuah agama yang diridohi enggak yang Allah janjikan adalah juru selamat kabar baik besorah yang diberitakan untuk pertama kali dalam kejadian pasal 3 ayat 15 kabar baik yang diberitakan jadi pertanyaan Jumah saja salah agama Kristen dimana nubuatan agama Kristen memang Allah tidak menjanjikan agama kalau Allah menjanjikan agama ya mungkin itu urusan Allah Allahnya kau tapi malam ini Jumah kena ban ya Jumah tidak berani bisa tanya 43,5k orang dibawa coba perhatikan baik-baik ya Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab ini pertanyaan saya yang Jumah enggak bisa dibaca sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti oke agar dimengerti kalian mengerti gak ini mengerti gak artinya Allah menurunkan Al-Quran menggunakan berbahasa Arab agar kamu mengerti tadi kau ngerti gak harusnya mengerti dong karena Allah sudah ngomong tuh aku menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti nah Jumah enggak berani bahas karena Jumah enggak ngerti kasian kalian kasian kalian kasian ya kalian ya seperti itu ya jadi jelas tadi bagaimana sebuah pertanyaan konyol yang diajukan oleh seorang Suma yang meminta dalil terkait dengan agama Kristen itu apakah dinubuatkan atau tidak dalam perjanjian lama ya tentu saja tepat dari jawaban Bang Irka bahwa Allah tidak pernah beragama dan karena itu untuk apa Allah kemudian menubuatkan suatu agama cuma persoalannya ialah bahwa seperti halnya juga dalam keyakinan Bang Suma bahwa apakah Nabi M itu pernah dinubuatkan dalam kitab Q itu tentu saja tidak pernah akan bisa ditemukan tentang nubuatan Nabi M di dalam kitab Q tetapi persoalannya bahwa apakah Bang Suma itu kemudian akan mengatakan bahwa Nabi M itu bukanlah seorang Nabi karena tidak pernah dinubuatkan dalam kitab Q nah sekali lagi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Irka bahwa Allah itu tidak beragama dan karena itu untuk apa dan apa faedahnya Allah itu kemudian menubuatkan agama dalam kitab suci termasuk halnya kekristenan nah sehingga pertanyaan mendasarnya sesungguhnya ialah bahwa apakah kekristenan itu memang tidak pernah disebutkan sama sekali dalam alkitab jelas dalam perjanjian baru banyak kali agama kristen itu disebutkan dan di Antioquia lah para rasul itu pertama kali disebut sebagai kristen dan juga jelas dalam alkitab jika sesungguhnya bukanlah paulus yang mendirikan agama kristen itu dan itu ditegaskan sendiri oleh rasul paulus ya jadi artinya kalau model perdebatan yang seperti yang dilakukan oleh suma ini diterapkan maka akan banyak juga hal yang mesti dipertanyakan terkait dengan keyakinan suma salah satunya ialah dimana dalam kitab Q nabi M itu dinubuatkan dan dimana dalam kitab Q Allah itu mengakui tentang kenabian dari nabi M ini tentu saja itu juga tidak ada dalilnya juga dimana dalam kitab Q nabi M ini kemudian memperkenalkan agama Islam itu kepada pengikutnya sebagaimana yang kita kenal hari ini dalam video sebelumnya saya sudah menunjukkan bahwa ternyata nabi M itu bukanlah yang pertama-tama memperkenalkan agama Islam sebagaimana yang dikenal hari ini dan itu juga bukan berarti bahwa kita harus menuduh nabi M bukan yang memperkenalkan tentang agama ini jadi sekali lagi saya berharap kepada para apologi kristen sebagaimana juga rekomendasi dan komentar daripada selesai kita pada kolom komentar untuk sekiranya jangan lagi mengadakan perdebatan dengan polemikus seperti Zuma ini karena sekali lagi bukannya terjadi perdebatan yang edukatif tapi yang terjadi malah debat kusir hanya menghina congor dan sebagainya dan sebagainya sehingga substansi dari perdebatan itu tidak dicapai itu saja yang saya bisa hadirkan pada segmen kali ini terkait dengan perdebatan Bank RK bersama dengan PDTC Fudin melawan Suma mulut congor otak kosong tanggalkan komentar pada kolom komentar sebagai lanjutan bahasan dalam topik pembahasan kita kali ini dan saya Daphisawun undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wom sasya setu namun daya salam kebajikan salam sejahtera dan sampai jumpa selamat menikmati